DPR RI prihatin dengan maraknya penyebaran video dengan konten pornografi anak, baik anak-anak menjadi objek porno aksi maupun sebagai pelaku pengedar video dengan konten pornografi tersebut. Oleh anggota Komisi 8 DPR RI, Ahmad Mustaqim menyampaikan, saat ini negara kita sedang berada dalam masa liberalisasi perdagangan, sehingga sulit untuk melakukan pembatasan terhadap peredaran komoditas maupun media dengan konten negatif. Untuk itu, Ahmad meminta pemerintah dan masyarakat luas untuk lebih cermat dalam menerima budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Citra diri yang berdasarkan kepada budaya kita yang ketimuran, yang religius, dan yang mempunyai ciri kepribadian itu seiring dengan adanya pengaruh globalisasi yang didalamnya ada faktor liberalisasi, perdagangan, liberalisasi segalanya, ini menimbulkan kegalauan di dalam proses pembatasan-pembatasan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Nurdin Tampu Bolon Mendesak, Kemenkominfo, dan lembaga terkait untuk dapat dengan tegas menindak secara serius pelaku penyebaran video konten pornografi, terutama video porno anak. Keseriusan pemerintah dalam memperlakukan kebijakan untuk memberantas peredaran video dengan konten pornografi sangat penting demi generasi penerus bangsa yang bermoral dan religius. Itu porno untuk anak kecil itu, itu merusak daripada sindi-sindi pendidikannya, mentalnya, spiritual, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa nanti menjadi, memiliki generasi yang tidak handal atau generasi yang sudah rusak. Saya sarankan kepada Kemenkominfo, Menteri Kominfo, agar mengusut tuntas daripada penyebar porno-porno. Oki Zulindra dan Rituan, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!